Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Setara organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemkap Lebong dibinta ke operatif terkait penuntasan temuan LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Benggulu. Selain terancam sanksi OPD yang mengabaikan temuan ini, siap dilaporkan kepada Bupati Lebong. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong menegaskan kepada jajaran organisasi perangkat daerah untuk segera menuntaskan adanya temuan terkait laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Benggulu. Temuan itu mencakup permasalahan sistem pengendalian internal atau SPI maupun temuan tuntutan ganti rugi atau TGR. Inspektor Daerah Kabupaten Lebong Taufik Andari mengatakan, ada sebanyak 20 OPD di lingkup Pemkap Lebong yang sudah disurati untuk segera menuntaskan permasalahannya. Meski tengah waktu yang diberikan untuk menuntaskan temuan sampai sebulan ke depan, namun sesuai aturan BPK dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2024 Pasal 20, tanggung jawab keuangan negara dengan mewajibkan audit dan pejabat bisa terancam saksi apabila tidak menindak lanjutinya. Sesuai dengan hasil laporan penyelesaian dari BPK beberapa waktu yang lalu bahwa PIA Inspektorat sudah melakukan tindak lanjut terhadap 20 OPD. Tertanya sekarang masih dalam proses. Kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari kawan-kawan OPD. Taufik menambahkan, beberapa OPD yang disurati sudah mulai melakukan tahap penuntasan lebih lanjut apabila masih ada indikasi tidak kooperatif. Pihaknya juga memastikan segera melaporkan kepada Bupati Lebong. Atri Prasetyo, Teperi Bengkulu, melaporkan. Sebanyak Rp20.000.